Kamu tahu nggak, setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia belum benar-benar merdeka. Ternyata Belanda masih ngotot mau ambil kembali tanah kita. Ini penjelasannya. Inilah yang disebut agresi militer Belanda. Serangan pertama terjadi di tahun 1947, dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Tentara Belanda menyerbu wilayah Indonesia, tapi semangat juang bangsa kita nggak padam. Tapi apa Belanda nyerah? Ternyata tidak. Di tahun 1948, mereka melancarkan agresi militer II. Tujuannya adalah ingin menghancurkan pemerintahan Indonesia, tapi kita nggak tinggal diam. Perlawanan gerilia dari TNI dan diplomasi cerdik dari para pemimpin bangsa Indonesia akhirnya bikin dunia melihat. Dan akhirnya Belanda terpaksa angkat kaki dari bumi pertiwi. Jadi jangan lupa, agresi militer Belanda bukan sekadar perang, tapi bukti bahwa bangsa Indonesia nggak pernah menyerah untuk merdeka.